Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NW Fil Alamin dimanapun berada. Tahukah kalian semua, dulu ketika Syaih Zainuddin Abdul Majid, ketika beliau mendirikan Madrasah NWDI dan NBDI, beliau diserang oleh Desa Pancor dikala itu. Ketika itu beliau didatangi oleh para tokoh-tokoh besar Desa Pancor, dan beliau pada saat itu disodorkan dua pilihan, yaitu apakah tetap ia akan mendirikan Madrasah atau tidak. Para tokoh itu mengatakan kepada Bapak Maulana Syaih, kalau memang Anda jadi membuat Madrasah, Anda tidak boleh jadi Imam, tidak boleh jadi Hatib, tidak boleh mimpin Tahlil. Akan tetapi jikalau Anda ingin tetap mau jadi Imam seperti biasa, jangan pernah sekali-kali kamu mendirikan yang namanya Madrasah karena itu adalah cara Wahabi, cara Mutazilah, cara Kristen dan sebagainya. Ketika itu Syaih Zainuddin tanpa ambil pusing langsung menjawab, Ia jikalau memang pilihannya seperti itu, aku lebih memilih membangun Madrasah, kalau yang jadi Imam bisa siapa saja karena banyak orang yang bisa, akan tetapi kalau Madrasah hukumnya Fardu Ain bagi saya, sedangkan Fardu Ain tidak boleh kita tinggalkan. Setelah Syaih Zainuddin mengemukakan pilihannya dikala itu untuk tetap bersikeras membangun Madrasah. Ributlah di setiap pelosok Desa Dusun mengecam beliau, Wahabi-Wahabi-Wahabi Tuan Guru Wahabi jangan serahkan anak-anak kita di Wahabi-Wahabi-Wahabi. Dikala itu Syaih Zainuddin langsung mengirim surat kepada guru beliau Syaih Hasan Al-Masyad, beliau menceritakan situasi dan kondisi di Desa Dusunnya, karena gurunya Syaih Hasan Al-Masyad pernah berpesan kepadanya dulu ketika beliau Syaih Zainuddin hendak pulang ke Lombok. Syaih Hasan Al-Masyad berpesan bahwa, Sesampai mu di rumah, tetaplah kabari kita, janganlah pernah putus bersurat. Setelah Syaih Hasan Al-Masyad menerima surat itu dari muridnya dan mengetahui situasi dan kondisi muridnya dikala itu, beliau menjawab pesan muridnya dengan mengatakan, Oh anakku, benar sudah apa yang sudah menjadi ketetapanmu, pilihanmu Madrasah, benar sudah, teruskan perjuanganmu anakku. Maka Syaih Zainuddin meneruskan perjuangannya, melewati rintangan demi rintangan, fitnah demi fitnahan, sampai-sampai beliau diusir dari desanya sendiri, beliau tidak dikasih melaksanakan sholat Jumat di desa Pancor dikala itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi Jumatan ke Labuhan Haji, beliau berjalan kaki menuju Labuhan Haji, teriris hatinya tapi beliau tetap sabar dan tegar melewati Rinjani. Akhirnya terciptalah sebuah lagu dari lisan mulia beliau. Yang mengatakan, Desa Pancor Ndeku Lupak, Budi Bermingeno Juwak, Tau Kungaji Belajar, Bilang Jelo Atengku Sabar, Hai Sobat NW Fil Alamin, Itulah perjuangan guru kita demi menegakkan izul islam awal muslimin. Saat sekarang ini, akankah kita lupakan jasa dari guru kita, setelah kita dibuatkan madrasah yang namanya Madrasah NWDI dan NBDI. Nau Zubillahimin Zalik, Jauh-jauh kua jalan sakaran lupa klei guru Tiemeton. Sekian Meton, Jangan lupa dukung channel kami, anggaplah channel kami sebagai penyambung lisan dari guru kita. Walohul Muwafiku Wal Hadi Ilasa Bili Rosyat Suma Salamu Adukul Warahmatullahi Wabarakatuh.